Adanya dugaan penggelembungan suara menyebabkan terjadinya kericuhan saat rekapitulasi penghitungan suara digelar oleh PPK Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pihak PPK Kecamatan Bekasi Timur didesak untuk melakukan penghitungan ulang seluruh TPS yang berjumlah 771 TPS. Pihak panditia PPK akhirnya diminta untuk melakukan penghitungan dan pencocokan ulang keseluruhan TPS untuk surat suara caleg DPRD Kota Bekasi. Untuk Bekasi Timur, keseluruhan terdapat 771 TPS dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Durenjaya, Aronjaya, Bekasi Jaya, dan Margahayu. Dugaan penggelembungan suara dengan modus mengambil suara caleg sesama partai terjadi di Kelurahan Durenjaya. Selain diminta penghitungan ulang, kasus dugaan penggelembungan suara ini juga telah dilaporkan secara resmi ke bawah selu Kota Bekasi. Penghitungan suara ulang dan pencocokan untuk caleg DPRD Kota Bekasi di PPK Kecamatan Bekasi Timur ditargetkan hingga tiga hari ke depan. Hal ini pun berimbas pada ditundanya rekapitulasi surat suara untuk caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dan caleg DPR RI. Jelajah Hicik Secara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.